Pemirsa ribuan jemaah warga Muhammadiyah di kota Jambi hari ini melaksanakan ibadah sholat idul adha 1444 Hijriah di lapangan kampus Universitas Muhammadiyah Jambi. Pelaksanaan sholat idul adha ini pun berlangsung secara hikmat. Jemaah Muhammadiyah Jambi lebih dulu melangsungkan ibadah sholat idul adha di lapangan kampus Universitas Muhammadiyah Jambi pada Rabu 28 Juni 2023 pagi. Pelaksanaan sholat idul adha Muhammadiyah Jambi tersebut diimami dan khotip oleh Ustadz Dailami Yulis. Tampak ribuan jemaah mendunaikan ibadah sholat idul adha secara kusuk. Ketua Badan Pembina Harian BPH Universitas Muhammadiyah Jambi Agus Salim mengatakan pelaksanaan sholat idul adha hari ini terlaksana dengan baik. Jemaah warga Muhammadiyah yang hadir pun tidak kurang dari 1.500 orang tumpah ruah memenuhi semua area terbuka untuk berhari raya idul adha. Dalam perayaan idul adha tahun ini, ia berpesan agar seluruh masyarakat dapat mengambil hikmah dari kegiatan berkorban. Berkat hubungan dari Pak Rektor Muhammadiyah Jambi. Dari perkiraan kita ada berapa ribu masyarakat yang terbaruah disini? Ya saya kira tidak kurang dari 1.500. Teman-teman wartawan bisa melihat semua area terbuka dipenuhi oleh jemaah dan bahkan jemaah juga mengisi menjil. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, Hendra Kuniawan mengatakan perayaan idul adha harus memberikan kebahagiaan bagi seluruh umat dengan meneladani yang sudah dicontohkan Nabi Ibrahim untuk berkorban dan berbagi secara bersama-sama. Terkait perbedaan jadwal sholat idul adha, menurut Rektor bahwa hal tersebut bukanlah suatu masalah. Sebab perbedaan adalah hal yang biasa untuk saling hormat penghormati dengan perbedaan yang ada. Kita berair raya kurban, meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan kita berkorban, berbagi kepada sesama. Intinya kita ingin memberikan kebahagiaan pada semua orang. Ini kan beda hari Pak Rektor, bagaimana menurut Pak Rektor setiap persenangan? Ya perbedaan. Rian Chen Chen, Jik TV melaporkan.